Sejarah Filipina dipercaya dimulai dengan kedatangan manusia pertama lewat jembatan darat, sekitar 60 ribu tahun yang lalu. Mereka datang dengan berkelompok, kemudian mulai berkembang menjadi pemukiman dalam puluhan tahun kemudian. Kelompok tersebut termasuk dalam orang-orang Austronesia. Pada tahun 1010 Masehi, diakini bahwa penduduk kepulauan telah berkembang menjadi empat jenis masyarakat yang berbeda, yaitu suku pemburu dan peramu, masyarakat kesatria, plutokrasi kecil, dan kerajaan maritim, yang kemudian tumbuh menjadi kerajaan, konfederasi, dan kesultanan. Sekitar tahun 300 hingga 700 Masehi, masyarakat pelaut di pulau-pulau Filipina mulai berdagang dengan kerajaan-kerajaan di Kepulauan Melayu dan Asia Timur di dekatnya, mengadopsi pengaruh dari agama Buddha dan Hindu. Budaya India mempengaruhi wilayah Asia Tenggara dimulai dengan abad ke-1 Masehi. Selama periode dinasti Palawa, India Selatan, dan kekaisaran kupta India Utara, budaya India menyebar ke Asia Tenggara hingga memasuki Filipina, yang menyebabkan berdirinya kerajaan-kerajaan baru yang sebagian besar dipengaruhi oleh budaya dan tradisi India. Salah satu bukti adanya pengaruh India di Filipina yaitu Prasasti Laguna Copper Plate. Dari berbagai istilah dan gelar sansekerta yang terdapat dalam Prasasti, budaya dan masyarakat Teluk Manila adalah perbaduan antara Hindu-Melayu kuno. Sekitar 1000 Masehi, sudah ada beberapa masyarakat maritim di pulau-pulau Filipina, tetapi tidak ada negara politik pemersatu. Wilayah Filipina terbagi menjadi banyak wilayah semi-otonom di bawah kekuasaan plutokrasi. Kelompok-kelompok ini kemudian dipengaruhi oleh beberapa kerajaan besar Asia seperti Majapahit dan Dinasti Ming. Sekitar tahun 1225, Bang Samei berkembang pesat menarik para pedagang dan pelayar dari Kepulauan Rukyu ke Kekaisaran Jepang. Kerajaan Majapahit juga memiliki pengaruh di beberapa pulau di Filipina seperti Pulau Luzon dan Kepulauan Sulu. Keduanya lepas dari Majapahit pada tahun 1365. Pada tahun 1380, Mahdum Karim, seorang pedagang Arab kelahiran Johor, tiba di Sulu untuk membawa Islam ke Filipina. Syariful Hashim, seorang penjelajah Muslim, mendirikan kesultanan Sulu dengan mengubah kerajaan Hindu yang dipimpin Raja Bagindo dan kemudian menikahi anak Raja Bagindo. Agama baru mulai menumbuhkan akar di Filipina. Islam semakin kuat seiring dengan datangnya dai dari Malaysia dan Indonesia ke Filipina. Pada tahun 1521, Spanyol mencapai Nusantara melalui ekspedisi keliling dunia yang dipimpin oleh Ferdinand Magellan. Magellan mendarat di Pulau Homonhon. Ia menjalin hubungan dekat dengan pemimpin lokal terutama Raja Humabon dan membangaruhi beberapa warga untuk masuk menjadi Katolik Roma. Kepulauan Filipina yang besar membuat Spanyol ingin menjelajah Kepulauan Filipina yang lain. Namun Magellan tewas dalam pertempuran dengan warga lokal di wilayah Lapu-Lapu. Tahun 1543, sebuah ekspedisi dipimpin Kepulau-Pulau yang dinamai Filipina yang dimaksudkan untuk menghormati Filip II dari Austria. Nama itu kemudian diperluas ke seluruh Kepulauan. Pejajah dan pemukiman Spanyol dimulai dengan kedatangan ekspedisi Miguel Lopez de Legazpi pada tahun 1565 yang menirikan pemukiman San Miguel di Pulau Cebu melalui aneksaksi diplomatik dan militer beberapa tanah. Pada tahun 1578, Perang Kassilia meletus antara orang-orang Kristen Spanyol untuk menguasai Kepulauan. Konflik keduanya berakhir dengan status quo antebellum. 20 tahun setelah penaklukan Luzon, kemajuan luar biasa terjadi dalam kolonialisasi dan penyebaran agama Kristen. Sebuah katedral dibangun di Manila dan semakin banyak orang Filipina memeluk agama Kristen. Spanyol mendirikan sekolah, universitas, dan rumah sakit, terutama di Manila dan pemukiman benteng-benteng Spanyol. Pemberontakan penduduk lokal mulai muncul karena adanya beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh otoritas Spanyol. Kekuasaan Spanyol dari Filipina berakhir ketika kalah dengan Amerika Serikat pada tahun 1898. Sehingga wilayah Filipina menjadi wilayah Amerika Serikat. Amerika Serikat kemudian membentuk pemerintahan insular untuk memerintah Filipina. Tahun 1907, majelis terpilih dibentuk dengan pemilihan umum. Amerika menjanjikan kemerdekaan kepada Filipina dan persemakporan Filipina didirikan pada tahun 1935. Sebelum memperoleh kebebasan total pada tahun 1942 selama Perang Dunia II, Jepang menguasai wilayah Filipina. Kemudian pada tahun 1945, Amerika membebaskan Filipina. Perjanjian Manila tahun 1946 berhasil mendirikan Republik Filipina. Periode kemerdekaan Filipina ditandai oleh pertempuran internal. Periode ditaktor yang kecil namun juga berkembang dengan pesat. Manuel Roxas menjadi presiden pertama Filipina dan Amerika menyerahkan kedaulatan Filipina pada 4 Juli 1946. Namun, ekonomi Filipina setelah merdeka masih bergantung pada Amerika Serikat. Beberapa tokoh komunis juga muncul di Filipina dan berhasil dihilangkan pada tahun 1950-an. Ferdinand Marcos mengambil alih kekuasaan pada tahun 1965 dan memerintah hingga 1986. Ikatan yang dekat antara Amerika Serikat dan Marcos membuat pemerintah Amerika Serikat terus mendukung Marcos. Meskipun pemerintahannya dikenal sangat korup dan melakukan pelanggaran hak asasi manusia secara meluas. Namun, revolusi People Power pada tahun 1986 telah memaksudkan Marcos dan membawa kembali demokrasi di negara tersebut. Periode setelah itu ditandai oleh ketidakstabilan politik dan terganggunya produktivitas ekonomi.